BBBD Tanja Barat mewarning tiga kecamatan di Tanja Barat rawan banjir. Hal ini menyusul data dari BMKG yang merilis bahwa potensi hujan masih akan sering terjadi dalam beberapa hari ke depan. BBBD Tanja Barat memberikan peringatan kepada tiga kecamatan terkait waspada banjir. Tiga kecamatan tersebut yakni Muara Papalik, Merlum, dan Batang Asap. Peringatan ini berdasarkan hasil rilis dari BMKG Jambi bahwa potensi hujan masih akan sering terjadi memasuki tahun 2022. Peringatan tersebut dikeluarkan BBBD Tanja Barat terhadap tiga kecamatan tersebut, lantaran jika hujan deras, tiga kecamatan tersebut kerap diterjang banjir. Kepala BBBD Tanja Barat Zulfi Krim mengatakan prediksi BMKG hujan intensitas ringan maupun lebat akan terjadi di Kabupaten Tanjung Jemung Barat dan tiga kecamatan tersebut menjadi titik fokus bagi BBBD. Pasalnya dari tiga kecamatan tersebut ada beberapa desa yang dekat dengan bantaran aliran sungai pengabuan sehingga apabila hujan deras mengkuir wilayah tersebut, maka banjir akan selalu terjadi tak hayal jalan permukiman maupun perkebunan warga terendam banjir. Meski demikian upaya yang dilakukan, BBBD terus mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya tetap menghimbang warga setempat untuk tetap waspada ketika hujan deras. Ini dilakukan agar ketika banjir, warga telah waspada terlebih dahulu. Selain ancaman banjir, waspada potensi angin puting beliung juga akan terjadi di Kabupaten Tanjung Jemung Barat. Prediksi ke depan informasi yang kita peroleh terkait dengan potensi cuaca, di mana rilis BMKG dari 14 Desember sampai 20 Desember ke depan. Jadi potensi hujan kategori sedang dan lebat masih akan terjadi. Dan kemudian juga terkait dengan potensi cuaca ekstrim. Juga itu hampir di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jemung, termasuk Kabupaten Tanjung Jemung Barat. Jadi potensi cuaca ekstrim ini kita waspadai terjadinya angin puting beliung. Kemudian juga dengan potensi hujan lebat ini, kita juga mengantisipasi untuk masyarakat untuk kita himbau agar tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim puting beliung maupun potensi ancaman banjir.